Sebuah Perbaikan Kecil Pohon buah darah naga adalah salah satu sumber daya budidaya terpenting di pavilion langit dan bumi. Meski tidak berpengaruh pada manusia, itu bisa ditukar dengan sumber daya budidaya dari klan naga. Ada ratusan buah darah naga matang di pohon itu. Ningki tersenyum pada cendikiawan langit dan bumi ketika dia memikirkan roh salju. Saya ingin buah darah naga ini. Eh, oke. Sarjana langit dan bumi ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ekspresi Zhongli Huatian berubah lagi. Dia mengertakkan gigi. Ningki melihat benda suci itu. Itu dua kali lebih besar dari yang digali dari Medan Perang Dewa Naga. Namun, auranya mengejutkan Ningki. Benda suci tanpa atribut. Bukankah itu berarti lau fish di dalamnya dapat disempurnakan menjadi tiga jenis lau yang saya miliki sekarang? Ning senior, apakah kamu puas dengan benda suci ini? Sarjana langit dan bumi tersenyum. Aku akan menerima benda suci ini. Kamu akan mendapatkan peralatan ritualmu sendiri. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Setelah memberitahu Ningzi, dia masuk ke objek ilahi. Ningzi menatap cendikiawan langit dan bumi dengan senyuman tipis. Cendikiawan langit dan bumi buru-buru memperlihatkan senyuman lebar. Hukum petir Ningzi sebelumnya telah membuatnya agak yakin di dalam hatinya. Untuk kembali ke ibu kota kerajaan jaring besar dari kerajaan sembilan wilayah, dia sebenarnya hanya menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh. Dengan kecepatan seperti ini, jika mereka bertarung, beberapa dou dan rilem yang tidak melemahkan tubuh fisik mereka mungkin bukan tandingannya. Di dalam benda ilahi. Begitu Ningki masuk, dia berubah menjadi wujud aslinya dari dewa penghancur dunia. Mata emasnya memancarkan sedikit rasa dingin. Ikan hukum tanpa atribut sepertinya mencium bau darah dan melonjak ke tubuh Ningki. Ningki sekali lagi merasakan kekuatan garis keturunan suku abadi. Kekuatan hukum yang perlu disempurnakan orang lain secara perlahan dilemparkan ke dalam pelukannya tanpa syarat. Pasti ada banyak dewa dengan garis keturunan murni di negeri dewa. Kecepatan mereka dalam melahap kekuatan hukum mungkin beberapa kali lebih cepat dari kecepatan saya, dan tingkat penggunaannya tidak boleh terlalu rendah. Setelah Dragon Slying Mall selesai dibangun, saya pasti akan meningkatkan level garis keturunan saya. Seribu ikan hukum hanya bisa memungkinkan Ningki memadatkan satu kekuatan hukum. Tingkat pemanfaatan seperti itu terlalu rendah. Setengah bulan berlalu. Ningki tidak keluar, tetapi cendikiawan langit dan bumi terkejut saat mengetahui bahwa benda suci miliknya telah menyusut. Ning senior, ini. Cendikiawan langit dan bumi tidak bisa tidak melihat ke arah Ningzi. Ningzi berkata dengan acuh tak acuh, benda suci ini milik bos. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Apakah Anda keberatan? Saya. Semburat penyesalan muncul di hati cendikiawan langit dan bumi, tapi dia segera menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia masih bisa menanggung sedikit kehilangan benda suci itu. Layak untuk menukarnya dengan alat sihir tingkat rendah. Setengah bulan lagi berlalu. Benda suci itu menyusut lagi. Cendikiawan langit dan bumi sudah sedikit gelisah. Wajah Zhongli Huatian dipenuhi kecemasan. Kalau terus begini, apakah Ningbaixuan akan memonopoli benda suci ini hanya dalam beberapa bulan? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, benda suci itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah sedang diserap secara gila-gilaan oleh seseorang. Wajah sarjana langit dan bumi agak pucat. Awalnya, dia mengira Ningki tidak akan bisa mengambil benda suci itu dan hanya akan memahaminya. Kerugiannya akan minimal. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menukar benda suci itu dengan Ningki dengan artefak Dharma, pada kenyataannya, benda suci itu masih milik paviliun langit dan bumi. Tapi sekarang, hilangnya benda suci yang tidak normal telah membuatnya sedikit cemas. Apa yang harus dia lakukan jika benda suci itu benar-benar menghilang? Keadaannya sedikit lebih baik karena dia sudah memahami kekuatan hukum. Selama dia mengumpulkan cukup waktu, dia akan memiliki peluang 50 hingga 60 persen untuk membentuk battle dan namun, hampir mustahil bagi paviliun langit dan bumi untuk menghasilkan keberadaan lain yang serupa dengannya. Benda suci adalah fondasi sebuah sekte. Muncul. Bagian terakhir dari benda suci itu akhirnya menghilang, menampakkan tubuh sejati keturunan surgawi Ningki yang mengesankan. Sarjana langit dan bumi dan Zhongli Huatian segera mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Ini karena tubuh fisik pihak lain memberi mereka perasaan seperti seorang raja yang turun ke dunia. Seolah-olah mereka telah menjadi manusia biasa dan bertemu dengan penguasa suatu negara. Satu hukum kayu, satu hukum es, dan enam hukum api. Ningki telah memasukkan semua ikan hukum ke dalam hukum api kali ini, menambahkan total empat hukum. Hanya butuh waktu beberapa bulan baginya. Jika seorang kultifator biasa di ranah battle dan dapat menyingkat satu hukum dalam setahun, mereka pasti tertawa terbahak-bahak. Selama saya meningkatkan tingkat pemanfaatan, kecepatan kondensasi kekuatan hukum akan meningkat secara alami. Ningki bergumam dan melirik kemajuan pembaruan sistem pembunuhan naga. 53 persen. Sudah lebih dari setengahnya. Dalam satu atau dua tahun lagi, itu akan hampir sampai. Ningki melirik cendikiawan langit dan bumi dan melihat wajahnya yang pucat seolah dia tidak bisa menerima hilangnya benda suci itu. Ningki tersenyum dalam hatinya dan berkata, Aku sudah mengambil benda sucimu. Ibu kotanya seharusnya lebih hidup sekarang. Ayo pergi, aku akan mencarikan artefak untukmu. Terima kasih, Senior Ning. Sarjana langit dan bumi memaksakan senyuman. Mereka berempat meninggalkan kawasan terlarang dan menemukan banyak orang berjaga di luar. Di antara mereka, ada puluhan orang yang memancarkan aura kaisar pertempuran. Mereka adalah kaisar paviliun langit dan bumi. Ningki melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ada Medusa, selir kedelapan kaisar tongsuan, Yin Saoyan, anak kaisar tongsuan, dan kaisar tongsuan berdiri di depan mereka. Selain Medusa, ada juga beberapa selir kekaisaran yang akrab dengan Ningki. Pada saat ini, mereka memandang Ningki dengan heran. Apakah itu benar-benar Ningbaixuan? Mengapa dia keluar dari area terlarang bersama Master Pavilion? Siapa wanita berambut ungu itu? Aoranya tampaknya lebih menakutkan daripada aura Master Pavilion. Semua orang terkejut. Anda datang pada waktu yang tepat. Datang dan sapa senior Ningbaixuan. Sarjana langit dan bumi berkata dengan tenang. Senior Ning. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Senior Ning sudah menjadi battle dan cultivator. Tunggu apa lagi? Ekspresi cendikiawan langit dan bumi sedikit berubah. Pertempuran dan penggarap. Ningbaixuan menjadi pertempuran dan penggarap. Orang yang paling terkejut adalah selir kekaisaran yang telah membeli pil kecantikan darinya. Medusa dan Yin Saoyan saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Kemudian, semua orang sadar dan segera maju untuk menyambutnya. Kamu terlalu baik. Ningki terkekeh dan menatap Medusa. Selir kekaisaran, apakah kamu masih memiliki cukup pil penekan kecantikan? Ya, saya bersedia. Medusa mengangguk, merasa tersanjung. Sebagai pedagang terbesar di bawah Ningki, dia telah menyimpan banyak pil kecantikan untuk dijual kembali, jadi itu wajar saja. Kaisar tongsuan meliriknya dan kemudian ke Ningki. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Itu bagus. Jika nanti kamu tidak punya cukup uang, kirimkan saja seseorang untuk memberitahuku. Harganya akan sama seperti sebelumnya. Ningki terkekeh. 992. Pusat Benua bukanlah tanah klan monster kuno, juga bukan tanah suci naga air, melainkan sebuah pecahan benua yang tidak jelas. Sebelum terjadi perubahan besar dunia, hal itu belum pernah terungkap ke publik. Kawasan ini memang tidak besar, hanya setara dengan tanah misterius timur, barat, selatan, utara dan selatan. Namun, ia memiliki nama yang sangat terkenal, Sky Martial Kontinen. Di tempat ini, semua orang menghormati seni bela diri dan memerintah negara dengan sekte. Ada total 18 sekte teratas dan setiap sekte memiliki ahli do dan rilem tahap awal. Sebagai perbandingan, itu jauh lebih kuat daripada benua lingwu, tetapi dibandingkan dengan 4 keluarga besar dan 9 istana dan 8 sekte, itu lebih rendah. Baru-baru ini, sebuah peristiwa besar terjadi di benua langit bela diri. Makam Dewa Kuno tiba-tiba dibuka oleh beberapa penggarap alam pemurnian kiper ringkat 10. Lebih dari selusin benda suci digalis satu demi satu. Benda-benda suci ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi yang terkecil memiliki lebih dari seribu ikan hukum. 18 sekte besar benua langit bela diri segera memblokir informasi tersebut dan bersiap untuk menjelajah sendiri. Pada akhirnya, informasi tersebut tidak diblokir. Sekte kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung datang ke benua langit bela diri. Di antara sekte-sekte ini, setidaknya ada 3 atau 4 ahli battle dan rilem tahap awal. Dalam satu malam, benua langit bela diri ditaklukkan dan dibagi. 18 sekte besar bukanlah tandingan mereka dan hanya bisa menyerahkan makam dewa. Namun, yang membuat mereka merasa lebih baik adalah dalam waktu kurang dari 3 hari, seekor naga dan iblis, 9 istana dan 8 sekte, dan 4 keluarga besar mengirimkan sejumlah besar ahli ke tempat ini. Setiap vaksi telah mengirimkan ahli tahap menengah do dan rilem. Setiap tindakan mereka disertai dengan kekuatan hukum. Tidak hanya benda-benda suci yang telah digali diambil oleh naga dan iblis, tetapi makam dewa juga jatuh ke dalam kendali mereka. Saat ini, proyek penggalian sedang berjalan lancar. Lebih dari selusin ahli battle dan rilem tahap awal berdiri di kehampaan, dengan waspada memindai makam dewa. Para pekerja yang menggali makam dewa semuanya adalah murid yang dibawa oleh keluarga besar. Budidaya mereka setidaknya berada di peringkat 9 alam pemurnian Ki. Karena naga dan iblis adalah yang terkuat, mereka menempati pusat makam dewa. Fukun, istana kaisar iblis kaisarmu benar-benar penuh lubang. Mengapa kamu tidak mengirim monyet itu kali ini? Seorang pria muda dengan sepasang tanduk naga di kepalanya melirik dengan mengejek ke arah pria parubaya kekar tidak jauh dari situ. Pria kekar parubaya itu adalah iblis yang berubah bentuk dari istana kaisar iblis ke kaisaran. Dia adalah seorang ahli pada tahap awal do dan rilem. Matanya sesekali memancarkan kekuatan hukum. Gus Wilangtau, monyet itu telah bersembunyi di kota nua sejak dia mengalahkan beberapa kentang goreng dari istana naga air kuno milikmu. Jika kamu ingin dia menjalankan misi, kamu harus menunggu beberapa tahun. Pria parubaya itu terkekeh. Di kejauhan, penggarap alam do dan dari sembilan istana dan delapan sekte serta empat klan besar menyaksikan mereka berdua bertengkar. Jejak senyuman muncul di mata mereka. Dua faksi terkuat tidak pernah memiliki hubungan baik satu sama lain. Di satu sisi adalah klan naga air kuno sedangkan sisi lainnya adalah klan iblis kuno. Kedua belah pihak tidak saling berhadapan satu sama lain. Dalam waktu singkat satu tahun setelah perubahan dunia, mereka telah berperang dalam ribuan pertempuran. Setiap hari, akan ada orang-orang dari kedua faksi yang bertarung. Jika bukan karena itu, kedua faksi akan bergandengan tangan dan tersapu bersih. Gus Wilangtau hendak membuka mulut untuk mengejek fukun. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Beberapa naga yang berubah bentuk peringkat sepuluh dan iblis yang berubah bentuk peringkat sepuluh terbunuh di tempat. Sisanya berbalik dan lari dengan panik. Di tengah makam ilahi, ada darah segar mengalir keluar. Ada aura iblis samar yang keluar dari darah, yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Benda utama makam ilahi akan segera digali. Cepat beritahu para tetua. Semua orang segera mengirimkan pesan tersebut. Tidak lama kemudian, lebih dari sepuluh sosok menerobos langit dan tiba. Mereka adalah sesepuh yang dikirim oleh berbagai faksi. Masing-masing dari mereka adalah ahli pada tahap peralihan dari alam dodan. Kekuatan hukum yang mereka ringkas adalah antara seribu hingga seribu tiga ratus. Kekuatan mereka sangat dekat. Lebih tua. Gusui langtau menangkupkan tangannya ke arah tetua klan naga air. Fukun dan yang lainnya juga menyapa sesepuh masing-masing. Darah setan. Saya khawatir budidaya pemilik makam jauh lebih tinggi daripada kita. Dia seharusnya menjadi iblis kuno. Penggarap alam dodan tahap menengah dari klan naga air memandang darah yang mengalir keluar dari pusat makam ilahi dengan wajah serius. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Haruskah kita membukanya dan melihatnya? Karena ini adalah makam, maka jelaslah pemilik makam tersebut telah meninggal. Tetua istana iblis kekaisaran berkata dengan lemah. Buka. Mereka saling bertukar pandang dan hendak membuka makam dari kejauhan. Saat berikutnya, terjadi perubahan ajaib di tengah makam Dewa Dosa. Sebuah batu besar perlahan muncul dari makam Dewa Dosa dan berhenti di udara. Ada beberapa karakter kecil yang tertulis di batu besar itu. Kata-kata kecil ini mencatat kehidupan pemilik makam. Aku adalah guru iblis surga ke-9. Saat aku menerobos alam kehidupan abadi, aku diserang oleh seorang teman baik. Saat aku sekarat, aku meninggalkan makam ini. Ada lusinan benda suci di dalamnya. Jika kamu yakin, kamu bisa memasuki domain naga. Ada banyak benda suci di dalamnya. Ini adalah tempat paling cocok untuk berkultivasi. Saya tidak mengharapkan siapapun membalaskan dendam saya. Saya hanya berharap orang yang ditakdirkan dapat memasuki domain naga yang sebenarnya. Itu dikabarkan bahwa ada banyak ahli alam kehidupan abadi di dalamnya. Itu adalah tempat paling cocok untuk orang-orang di generasiku. Di balik kata-katanya, sepertinya ada peta. Semua orang yang hadir sudah hafal isi tablet batu itu di dalam hati mereka. Semuanya, apakah kata-kata di tablet ini benar atau salah, itu perlu dikonfirmasi. Namun, tahukah kalian kemana arah peta di tablet ini? Tetua Istana Iblis Kekaisaran berkata dengan lemah. Apakah itu akan terjadi di benua langit bela diri? Seseorang mengerutkan kening. Di sini, Anda tidak mengerti petanya. Tanda di atasnya jelas berada di luar tempat ini. Ini lebih seperti penampakan benua setelah perubahan besar. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Mungkinkah guru Iblis Surga ke-9 sebenarnya adalah eksistensi pada zaman itu? Entah itu tanah klan Iblis kuno atau tanah suci naga air, ada beberapa buku kuno di setiap tempat, yang mencatat periode zaman kuno yang sangat panjang. Konon benua aslinya belum pecah dan sangat luas. Seorang kultifator Dowdan Rilem, bahkan jika dia terbang seumur hidup, tidak akan mampu menyentuh tepi benua. Memikirkan hal ini, semua orang sangat penasaran dengan Dome Naga yang terekam di tablet batu. Ini, sepertinya aku pernah mendengar kata Dome Naga di suatu tempat. Penatua Alam Dowdan tahap awal dari keluarga Zhu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya. Tetua Alam Dowdan tahap tengah dari keluarga Zhu tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia tidak sabar untuk menamparnya sampai mati. Jika dia mengetahui petunjuknya, dia harus menyembunyikannya di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mengatakannya seperti ini? Penatua itu jelas mengetahui kesalahannya, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. 993. Ini, pertempuran tahap awal dan penggarap alam dari klan Zhu ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan hanya bisa melihat ke arah tetuanya dengan wajah pucat. Jika kamu tidak mengatakannya, kami akan bergabung untuk menghancurkan klan Zhu. Gu Sui Langtau berkata dengan tenang. Tetua Istana Naga Air Kuno, yang berdiri di sampingnya, mengangguk pelan. Katakan, pertempuran tingkat menengah dan tetua alam dari klan Zhu memarahi mereka. Jika mereka dikepung karena hal ini, klan Zhu akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Ada tempat terpencil bernama Dong Suan. Sepertinya ada tempat bernama Dragon Field di sana. Dong Suan. Semua orang saling memandang dan segera mengambil keputusan di dalam hati. Terlepas dari apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak, mereka harus pergi dan melihatnya. Pada akhirnya, mereka mengambil prasasti itu dan menyerahkannya ke Istana Naga Air Kuno dan Istana Iblis Kekaisaran untuk menjaganya. Sedangkan untuk makam Dewa Dosa, pertarungan tingkat menengah dan penggarap alam menggunakan kekuatan hukum untuk menggalinya dan menemukan beberapa benda dewa. Sama seperti benua bela diri abadi, mereka juga memiliki perangkat surgawi untuk mengumpulkan benda-benda suci. Setelah mengumpulkan benda-benda suci tersebut, mereka langsung terbang menuju tanah Dong Suan. Setelah sekelompok orang ini meninggalkan benua langit bela diri, pemimpin sekte dari 18 sekte benua langit bela diri memandangi makam ilahi yang kosong dalam diam. Ketika para murid biasa, serta para penggarap nakal dan rakyat jelata di benua langit bela diri mendengar tentang hal ini, mereka semua bersumpah untuk berkultivasi dengan benar. Kalau tidak, di dunia ini, mereka hanya akan ditindas oleh orang lain. Mungkin kita bisa pergi ke Dong Suan dan melihat apakah kita bisa menemukan Dragon Field. Tablet batu itu telah muncul di depan umum, jadi selain naga dan iblis, para penggarap lainnya telah melihat apa yang tertulis di atasnya. Setelah diskusi kecil, 18 sekte utama di benua Tian Wu memutuskan untuk membawa sekelompok murid dan tetua ke Dong Suan secara pribadi. Ini Dong Suan. Budidaya makhluk-makhluk ini sangat rendah. Dilangit di atas hutan yang luas. Tetua istana iblis kekaisaran memasang ekspresi jijik di matanya. Ini lebih buruk daripada benua langit bela diri. Tetua istana naga air kuno mengangguk setuju. Kamu bilang kamu pernah mendengar tentang alam naga di sini. Di mana alam naga? Seorang penggarap alam dou dan tahap menengah dengan dingin memandang penggarap alam dou dan tahap awal dari klan Zu dan berkata. Senior, aku hanya mendengarnya dari berita generasi muda di keluarga ku. Sebenarnya, aku tidak yakin apakah domain naga ada di sini. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Zu dan Si. Di mana juniormu itu? Tempat ini sangat mirip dengan rute yang terekam pada Prasasti Batu. Meski terdapat beberapa perbedaan lanskap, namun wajar jika bertahun-tahun telah berlalu. Tetua dou dan rilem tahap tengah klan Zu berkata dengan lemah. Sepertinya dia berada di Kekaisaran Sembilan Negara. Zu dan Si berkata dengan ragu. Kalau begitu ayo pergi ke Kekaisaran Sembilan Negara. Kekaisaran Sembilan Negara. Istana Kekaisaran. Itu adalah hari yang sangat meriah. Zu Chen, Tuo Bai Yan, dan Wen Ren Mu Yue duduk di kursi utama, sementara Su Heng Tao, Tuo Ba Dong, dan yang lainnya duduk di kedua sisi. Selain mereka, tetua doseng dari sembilan klan besar juga hadir, seperti Cu Zong Tian dan Yu Wen Dao Han. Selain mereka, pemimpin sekte dari 35 sekte teratas juga hadir. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengandalkan sekte serigala serakah di belakang Tuo Bai Yan atau klan Zu di belakang Zu Chen. Para jenius di masa lalu kini berdiri di belakang orang yang lebih tua masing-masing. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk. Tatapan mereka dipenuhi rasa iri saat melihat Zu Chen. Ketika mereka mengetahui bahwa usia sebenarnya Zu Chen baru berusia 14 tahun, hati mereka semakin merasa iri. Tuan Mudasu, Anda telah menembus Dou Zun bintang 1 di usia yang begitu muda. Tidak akan sulit bagi Anda untuk mencapai alam Dou dan di masa depan. Yu Wen Dao Han berkata sambil tersenyum. Meskipun Zu Chen tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Penatua Yu Wen, dia tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai alam Dou dan. Tetapi ketika dia melihat sekelompok besar orang memandangnya dengan cemburu, dia merasa sangat nyaman. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Penatua Yu Wen terlalu memuji saya. Anda terlalu baik. Yu Wen Dao Han merasakan kegembiraan di hatinya. Saat ini, sembilan klan besar telah berjanji setia kepada klan Zu. Mampu melakukan kontak langsung dengan murid klan Zu dan menjalin hubungan akan sangat bermanfaat untuk perkembangannya di masa depan. Dou Seng dari klan Tuoba baru menerima kabar sebulan yang lalu bahwa lima ahli dengan nama keluarga Tuoba telah muncul di ibu kota. Empat dari mereka adalah puncak Dou Di yang telah menyempurnakan satu hukum. Yang terakhir sebenarnya adalah seorang ahli pada tahap awal alam Dou dan. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat dan dia bergegas ke ibu kota. Baru hari ini dia memiliki kesempatan untuk bertemu pihak lain. Oleh karena itu, tatapannya mengamati Tuoba Sian secara sengaja atau tidak sengaja. Tuoba Sian tersenyum tipis dan bertukar pandang dengannya. Dia berkata dengan lemah, kamu adalah Tuoba Cifeng. Tuoba Cifeng buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya saat mendengar ini. Tuoba Cifeng menyapa penatua Tuoba Sian. Ekspresi bijaksana muncul di wajah semua orang. Mungkinkah Tuoba Sian benar-benar berhubungan dengan klan Tuoba? Bahkan Zhu Chen menilai ekspresi Tuoba Sian secara sengaja atau tidak. Jejak kenangan melintas di mata Tuoba Sian. Setelah beberapa saat, dia menganggup pelan. Saat itu, aku juga murid cabang sampingan klan Tuoba. Begitu ini dikatakan, tubuh semua orang bergetar dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tuoba Cifeng sangat gembira. Dia berkata dengan suara gemetar, Elder, apakah anda benar-benar patriar klan Tuoba? Anggota klan Tuoba lainnya begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Salah satu dari mereka mengungkapkan kegembiraan liar di matanya. Aura di tubuhnya tidak kaya, dan dia hanya memiliki budidaya Dohuang. Namun, semua orang yang hadir mengenalinya. Dia adalah Tuoba Siuk Siau. Saat itu, dia juga seorang doseng yang terkenal. Kemudian, budidayanya secara pribadi telah dilumpuhkan oleh hilangnya Dohdi dari klan Tuoba, Tuoba Sinlong, di Kerajaan Ilahi Timur karena dendamnya pada Ningki. Ning Beixuan, Ning Beixuan, jika anda berkultivasi dengan damai, saya tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam seumur hidup ini. Sayangnya, anda telah membuat musuh di mana-mana. Penatua Tuoba Sian di depan saya ini sebenarnya adalah murid Tuoba klan. Kalian pasti tidak mengira bahwa surga mempunyai mata. Kesempatan bagiku untuk membalas dendam akhirnya tiba. Hahaha. Tuoba Sian Siau tertawa liar di dalam hatinya. Tetapi, jejak ejekan melintas di mata Tuoba Sian, saat itu, saya ditindas oleh klan saya. Kemudian, saya secara kebetulan menjadi murid luar dari sekte Serigala Serakah. Kultivasi saya saat ini tidak ada hubungannya dengan klan Tuoba. Namun, saya memiliki kesan tertentu tentang Tuoba Yun Cheng. Sayangnya, dia sekarang hilang. Jika tidak, saya ingin bertemu dengannya. Apa, Penatua Tuoba Sian tidak disambut oleh klan Tuoba saat itu? Tertekan. Orang-orang dari klan Tuoba benar-benar buta. Seorang ahli yang bisa menerobos ke alam Dou dan pastilah makhluk yang menantang surga. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan keberadaan seperti itu? 994. Ini, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang masa lalu. Tuoba Kun tersenyum pahit. Tuoba Kun hendak berbicara ketika mata Zhu Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berdiri dan melihat ratusan titik hitam di langit. Patriark keluarga Zhu ada di sini. Patriark keluarga Zhu. Tuoba Suan dan Wenren Muyue saling memandang dan perlahan berdiri. Meskipun mereka meremehkan faksi-faksi yang ada di benua ini, mereka hanya ahli di tahap awal alam Dou dan Patriark yang akan dikirim oleh klan Zhu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka atau bahkan lebih tinggi. Jika mereka ingin bergandengan tangan dengan klan Zhu untuk menjatuhkan Ningki, mereka harus menunjukkan rasa hormat tertentu. Eh, ada yang tidak beres. Titik-titik hitam itu semakin dekat. Tuoba Kun dan Wenren Muyue merasakan jejak aura yang menakutkan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pembudidaya dan pertempuran panggung tengah. Bukan hanya satu, ada 50 hingga 60 pembudidaya tahap awal dan mengapa mereka datang ke sini? Wenren Muyue berseru dan mau tidak mau mengirimkan suaranya. Singkatnya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ningbaixuan. Dia tidak layak bagi seorang kultivator mid-stage battle dan untuk mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Tuoba Kun mengirimkan suaranya. Baiklah. Wenren Muyue mungkin membenci Tuoba Kun, tapi dia tahu bahwa Tuoba Kun jauh lebih berpengalaman daripada dia. Mendengarkannya jelas merupakan pilihan yang tepat. Ada begitu banyak orang di sini. Apakah orang-orang ini semuanya adalah kultivator battle dan mustahil? Hmm, mereka hampir sampai. Mereka yang bukan kultivator battle dan setidaknya adalah Kaisar Do, atau bahkan Kaisar Do Puncak. Semua orang dari sembilan klan super dan 35 sekte besar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini, Tuan. Su Heng Tau kaget dan segera menatap Tuoba Kun. Jangan takut. Tuoba Kun menghibur. Su Heng Tau menghela nafas lega. Kejutan menyenangkan di wajah Zhu Chen berangsur-angsur memudar. Yang menggantikannya adalah kejutan. Dia tidak hanya melihat leluhur dari cabangnya, Zhu dan Xi, tetapi dia juga melihat satu-satunya empat leluhur alam Dou dan tingkat menengah dari klan Zhu, Zhu Shizi. Seekor naga dan iblis, sembilan istana dan delapan sekte, empat klan besar. Hu Yi, yang berdiri di belakang Zhu Chen, terkejut. Zhu Shizi dan yang lainnya mendarat di depan orang banyak. Mereka hanya mengamati kerumunan sebentar sebelum berdiri di sana tanpa ekspresi. Zhu dan Xi buru-buru berjalan di depan Zhu Chen. Zhu Chen membungku hormat dan berkata, murid Zhu Chen menyapa patriark. Hilangkan formalitasnya. Kamu mengirim pesan kembali ke keluarga, mengatakan bahwa ada tempat bernama Ladang Naga di Dong Xuan dan menyarankan keluarga untuk menyelidikinya. Zhu dan Xi langsung ke pokok permasalahan. Lapangan naga. Zhu Chen sedikit terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Mungkinkah begitu banyak orang yang datang ke wilayah naga? Bukankah itu berarti dia telah memberikan kontribusi yang besar? Bidang naga. Mata Su Hengkau dan para petani lokal lainnya berkedip karena takjub. Mengapa leluhur tua klan Zhu bertanya tentang tempat ini? Bukankah ini tempat latihan yang hanya berhak dimasuki oleh para jenius tertinggi di Dong Xuan? Bagi para penggarap biasa di Dong Xuan, tempat ini adalah tempat impian, namun kenyataannya, tempat ini tidak jauh lebih terkenal daripada tanah terlarang tulang kering. Memang ada tempat bernama Dragon Field. Zhu Chen dengan cepat berkata. Zhu dan Xi menghela nafas lega. Dia menganggap junior yang baru dia temui beberapa kali ini enak dipandang. Dia buru-buru menoleh ke Zhu Xi Xi dan berkata, Paman pertama, Long Yu ada di sini. Zhu Xi Xi menganggup dan melirik ke pertempuran tahap tengah dan penggarap alam lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Para murid klan Zhu tidak berbicara sembarangan. Kamu tidak datang ke sini tanpa alasan, bukan? Gu Sui Langtau berbisik pada dirinya sendiri, itu mungkin tempat dengan nama yang sama. Zhu Xi Xi meliriknya dan kemudian ketetua istana naga air kuno di samping Gu Sui Langtau. Dia memilih untuk memaafkan ejekan klan naga. Baiklah, Patriark, keduanya adalah kultifator dari Sekte Serigala Serakah. Kata Zhu Chen. Saya adalah tetua sekte luar dari Sekte Serigala Serakah, Tuo Basuan. Murid sekte dalam Sekte Serigala Serakah, Wenren Muyue. Tuo Basuan dan Wenren Muyue melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka. Sekte Serigala Serakah. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka memandang keduanya sambil berpikir. Dalam ingatan mereka, mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu pasti sekte kecil, bukan? Namun, tetua sekte luar dan murid sekte dalam sudah memiliki pertempuran tahap awal dan budidaya alam. Mungkin sekte ini sedikit lebih kuat dari sekte di benua langit bela diri. Zudansi tahu bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara saat ini, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Zhu Sizi. Zhu Sizi menganggup pada keduanya dan berkata, di benua manakah sekte Anda berada? Tempat kecil, jangan bicarakan itu. Tuo Basuan tertawa datar. Apa yang dimaksud dengan budidaya Master Sekte Serigala Serakah? Zhu Sizi bertanya lagi. Aku khawatir kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Tuo Basuan berpikir dalam hatinya, namun di permukaan, dia dengan penuh hormat tersenyum dan berkata, Master Sekte adalah pertempuran tingkat menengah dan penggarap alam. Pertempuran dan alam tahap tengah. Zhu Sizi menganggup. Dia memiliki pemikiran yang sama dengannya. Sekte Serigala Serakah hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas dua di dunia ini. Hanya sekte dengan ahli pertempuran dan alam tahap akhir yang bisa disebut sebagai kekuatan kelas satu, seperti klan Zhu. Pertempuran dan alam tahap tengah. Jadi ini adalah dasar dari Sekte Serigala Serakah. Jejak keterkejutan melintas di mata para penggarap dari sembilan klan besar dan 35 sekte teratas. Banyak dari mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak bergantung pada apa yang disebut Sekte Serigala Serakah. Zhu Chen melihat bahwa Zhu Sizi sepertinya tidak tertarik pada Tua Basuan dan Zhu Sizi, jadi dia buru-buru mengirimkan pesan kepada Zhu Dan Si, leluhur tua, murid menemukan artefak sihir bermutu tinggi di sini. Artefak ajaib. Ekspresi Zhu Dan Si sedikit berubah. Kali ini, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dia mengirimkan pesan, jangan bicara dulu. Zhu Chen sedikit terkejut. Dia memandang kelompok penggarap pertempuran dan alam tahap tengah dengan rasa takut. Dia tahu bahwa leluhur tuanya takut transmisi keduanya akan didengar oleh mereka. Pada akhirnya, sudah ada seseorang dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia memandang Zhu Chen dan berkata, kamu bilang kamu menemukan artefak sihir bermutu tinggi di sini. Di mana artefak ajaib ini? Orang yang berbicara adalah Penatua, Kuil Giyok Berongga, Sembilan Istana dan Delapan Sekte, Song Sun Yi. Kultivasinya tidak lebih lemah dari Zhu Sizi, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hukum yang sangat padat. Ini, jejak kepanikan muncul di wajah Zhu Chen. Zhu dan Xi merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berbalik dan melihat Zhu Sizi sedang menatapnya dengan tatapan penuh dingin. Dia tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Semua orang awalnya datang ke wilayah naga. Sekarang setelah mereka mendengar ada artefak sihir di sini, mereka mulai mendiskusikannya secara diam-diam. Katakan saja, selain aku, aku khawatir mereka juga mendengarnya. Kata Song Sun Yi Enteng. Tidak apa-apa, katakan saja dengan berani. Karena kita adalah naga dan iblis, Sembilan Istana dan Delapan Sekte, dan empat klan besar semuanya ada di sini, tidak perlu menyembunyikannya. Zhu Sizi berkata dengan ringan. Mendengar ini, Zhu Chen membisikkan seluk-beluk masalah tersebut. Tentu saja, dia dengan ceroboh memfitnah Ningqi dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, mengatakan betapa dia meremehkan klan Zhu. 995. Jangan marah. Seorang penggara pertempuran dan alam akan bangga di tempat ini. Zhu Sizi berkata dengan ringan. Di mana orang ini sekarang? Song Sun Yi melirik Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Kamu harus bertanya pada senior Tuoba. Zhu Chen berbisik. Semuanya, dia telah meninggalkan ke Kaisaran Sembilan Negara. Adapun kemana dia pergi, kita tidak tahu. Tuoba Sun menangkupkan tangannya. Keponakan bela diri Wenren, mereka di sini untuk daratan naga. Aku khawatir tempat ini tidak sederhana. Ayo kita mainkan dengan telinga. Suara Tuoba Sun terdengar di telinga Wenren Muyue. Para penggara pertempuran dan alam tingkat menengah yang hadir dapat melihat getaran kekuatan hukum. Mereka tahu bahwa keduanya sedang berkomunikasi, tetapi karena mereka juga berada di battle dan rilem, mereka tidak dapat mendengar isi percakapan tersebut. Melarikan diri. Jika aku menemukannya, aku akan menunjukkan siapa aku. Zhu dan Xi berkata dengan sengit. Dia ketakutan sepanjang jalan dan dia sudah sangat marah. Saat ini, dia bisa melampiaskan amarahnya pada Ningki. Karena dia tidak berada di ibu kota, ayo pergi ke Dragonfield untuk mencari tahu. Kata tetua istana naga air kuno dengan ringan. Tetua istana iblis kekaisaran mengangguk setuju. Karena tetua dari kedua kekuatan telah berbicara, yang lain tidak keberatan. Zhu dan Xi melirik Zhu Chen dan berkata, minta seseorang untuk memimpin jalan menuju Dragonfield. Zhu Chen mau tidak mau melihat ke arah Zhu Hengtau. Zhu Hengtau mengutup dalam hatinya dan menatap Tuoba Sun. Haha, ayo pergi bersama. Tuoba Sun tersenyum. Pergi bersama-sama. Zhu Xi dan yang lainnya saling memandang dan akhirnya mengangguk sedikit. Dia berkata pada Tuoba Sun, kalau begitu ayo pergi bersama. Mereka benar-benar tidak peduli dengan battle dan realm cultivator tahap awal. Belum lagi sekte serigala serakah hanyalah sekte kecil. Jika mereka dapat menemukan benda suci di daratan naga, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam divisi tersebut. Kalian harus pergi bersama. Zhong Sun Yi melirik para penggarap sembilan klan besar dan 35 sekte teratas dan tersenyum. Kita, pergi ke Dragonfield bersama. Semua orang terkejut sesaat sebelum sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Namun, para tetua dari sembilan klan super malah melihat ke arah Zhu Danxi dan Zhu Xi. Mereka telah berjanji setia kepada klan Zhu. Apakah mereka bisa pergi atau tidak bergantung pada tetua klan Zhu? Kalau begitu ayo pergi bersama. Zhu Xi Xi tersenyum. Semua orang tahu mengapa Zhong Sun Yi memanggil kelompok orang ini. Bagaimanapun, mereka datang dengan tergesa-gesa. Tidak termasuk murid pemurnian ki orde ke-10, jumlahnya kurang dari 100 orang. Untuk menjelajahi suatu tempat, jumlah orang sebanyak ini jelas tidak cukup. Semakin banyak orang semakin baik. Jika waktunya tiba, mereka hanya perlu mengatur beberapa orang untuk menunggu di pintu keluar. Bahkan jika orang lain menemukan benda suci itu, mereka tidak akan bisa mengambilnya. Pada akhirnya, atas permintaan Zhu Xi Xi, tidak hanya 9 klan besar dan 35 sekte besar yang mengerahkan sejumlah besar pasukan, bahkan Zhu Heng Tau pun mengerahkan sejumlah besar pasukan. Mereka berkumpul bersama, berjumlah lebih dari 100 ribu orang, dan langsung menuju ke Dragonfield. Pada dasarnya semua bangsawan di ibu kota meminta muridnya berpartisipasi dalam operasi ini. Ketika sekte yang datang kemudian, seperti pemimpin sekte dari 18 sekte besar di benua Tianwu, menemukan kelompok ini, mereka dengan ragu-ragu mengikuti dari belakang. Melihat pihak lain tidak menghentikan mereka, mereka diam-diam menghela nafas lega. Ketika kelompok tersebut semakin besar, warga ibu kota mulai berdiskusi hangat tentang masalah ini. Banyak kultifator tingkat doang mendengar berita itu dan bergegas menuju daratan naga. Mereka tahu bahwa peluang besar telah muncul. Kali ini, bahkan prajurit biasa pun bisa pergi ke Dragonfield. Secara alami, mereka juga memiliki hak untuk memasuki Dragonfield. Di belakang kelompok yang agung. Kaka, ku dengar harta karun telah muncul di Dragonfield. Jika kita dapat memiliki sedikit kesempatan, tidak akan lama sebelum kita menembus level dohuang. Duan Jundi mengirimkan suaranya dengan gembira. Para murid kelanduan, termasuk Markis Nagasuci, hanya bisa menjadi umpan meriam biasa di belakang kelompok. Bagaimanapun juga, mereka yang berada di depan kelompok adalah para penggarap Doh Seng, Doh Di, dan Doh Dan Rilem. Markis Nagasuci, seorang kultifator alam Doh Zun, tidak mencolok dalam kelompok yang terdiri dari ratusan ribu orang ini. Saya harap begitu. Duan Juntian mengangguk. Ningki mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja di sepanjang jalan untuk mencapai basis budidayanya saat ini. Bukankah dia melarikan diri setelah menyinggung klan Suh kali ini? Kami akan memiliki peluang di masa depan. Duan Jundi mengirimkan suaranya. Duan Juntian sedikit mengepalkan tinjunya saat mendengar ini. Ada banyak pertukaran seperti ini di antara kelompok yang terdiri dari ratusan ribu orang. Semua orang menantikan perjalanan ke Dragonfield ini. Lagi pula, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki Dragonfield sebelum terjadi perubahan di dunia. Sekarang, mereka tidak hanya mempunyai hak untuk memasuki daratan naga, tapi sepertinya ada harta karun yang muncul di daratan naga. Itu adalah kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Di lembah terpencil di suatu tempat di Dongsuan, banyak mayat wanita dikumpulkan. Di antara mayat-mayat itu berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam dengan wajah pucat. Dia tiba-tiba berteriak dan mayat wanita di dekatnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang menyatu di udara. Dua jam kemudian, kabut darah perlahan mengembun menjadi tubuh baru. Nyonya, pergi. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Seorang wanita pucat muncul di sampingnya dan mengangguk. Dengan keras, tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menyatu dengan tubuh baru. 99 tubuh yin ekstrim sudah cukup bagimu untuk mencapai tahap tertinggi teknik yin mistik. Tubuh itu mendarat perlahan. Bibir pria parubaya itu sedikit melengkung saat melihat ini. Mata tubuh wanita itu tiba-tiba terbuka. Dia menjerit nyaring dan menghantam gunung beberapa mil jauhnya dengan telapak tangannya. Kekuatan hukum keluar dari tubuhnya dan gunung itu langsung meledak menjadi abu. Apakah ini kekuatan hukum? Wanita itu menatap telapak tangannya dengan tatapan kosong. Detik berikutnya, dia tertawa gila-gilaan. Ningki, tunggu saja. Kali ini, aku akan menyempurnakanmu menjadi mayat yang bisa aku pesan sepanjang hari. Orang-orang di kekaisaran sembilan provinsi tampaknya mengalami penurunan drastis. Cahaya ungu menyala, Ningki dan cendikiawan langit dan bumi tiba-tiba muncul di jalanan ibu kota. Ningzi berdiri diam di samping Ningki, matanya mengamati sekeliling dengan waspada. N. Ningki. Sebuah suara terkejut terdengar di belakang mereka bertiga. Ningki berbalik dan senyuman muncul di wajahnya. Kenapa kalian ada di sini? Hwang Fu Tao, Cao Zheng, Kong Tianqi, dan selusin orang lainnya memandangnya dengan kaget. Ningki mengenal beberapa dari mereka, tetapi dia tidak dapat mengingat nama mereka. Selain Hwang Fu Tao dan yang lainnya ada sekelompok orang yang sedikit lebih tua. Di antara mereka adalah Hwang Fu Fei, kepala rumah umum Shen Wu yang mengejar Ningki. Setelah perubahan dunia, kami meninggalkan kekaisaran Kintang dan pergi-pepergian. Kata Hwang Fu Tao dengan ekspresi rumit. Faktanya, mereka telah mendengar beberapa berita tentang Ningki. Mereka tidak mau kalah, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan kekaisaran Kintang dan pergi-pepergian. 996. Bepergian. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi mereka karena berani keluar dengan kultivasi seperti itu. Atau orang-orang ini pemarah dan berpikir bahwa mereka bisa hidup seperti ikan di air setelah meninggalkan kekaisaran Kintang. Namun, bisa mencapai kekaisaran sembilan negara adalah sesuatu yang tidak terduga. Hwang Fu Fei bersembunyi di belakang Hwang Fu Tao dengan kepala menunduk, takut Ningki akan melihatnya. Ekspresi Hwang Fu Tao dan lainnya sangat rumit. Sebelum mereka meninggalkan kekaisaran Kintang, mereka hanya tahu bahwa Ningki berbakat dan kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Namun, dalam perjalanannya, mereka telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Ningki. Hal yang paling mengejutkan adalah sembilan klan besar Dongsuan ditindas oleh Ningki. Ketika Hwang Fu Tao mengetahui hal ini, dia bahkan tidak tidur selama tiga hari. Dodi adalah istilah yang sangat asing bagi mereka. Namun, anak haram Markis, yang mereka anggap remeh saat itu, kini telah menjadi pemimpin sekte dari sekte Cloud Rising, yang memiliki lebih dari 70 Dodi dan secara publik diakui sebagai sekte terkuat di Dongsuan. Meskipun mereka kemudian mengetahui bahwa sekte Cloud Rising telah menghilang dalam semalam dan bahwa Ningki dicurigai telah dibunuh oleh buku kehidupan dan kematian, tidak ada yang sadar. Hanya ketika mereka berjalan ke ibu kota Kekaisaran Jiu-Syu barulah mereka mengetahui bahwa Ningki telah muncul kembali di Jianghu dan bahkan telah menjadi ahli terbaik di alam dan Tidak. Cao Zheng ingin berbicara, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Ningki. Panggil aku dengan namaku, sama seperti sebelumnya. Ningki tersenyum tipis. Cao Zheng sedikit terkejut, lalu dia menghela nafas dalam hatinya. Ningki, ini baru beberapa tahun, tapi kamu sudah melampaui kami. Terkadang aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu manusia. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah Cao Zheng menyebut Ningki tidak manusiawi? Cao Zheng juga bereaksi dan buru-buru berkata, Aku tidak bermaksud begitu. Virasat anak ini cukup akurat. Aku memiliki garis keturunan klan abadi penghancur dunia. Apakah aku masih bisa dianggap manusia? Ningki tertawa mencela diri sendiri dan berkata, Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan di restoran Yunwu. Maumu. Semua orang sangat gembira. Mereka berpikir bahwa Ningki paling banyak akan bertukar kata dengan mereka sebelum mengabaikannya. Bagaimanapun, status Ningki saat ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan jika Qin Zheng ada di sini, itu akan tetap sama. Mereka tidak menyangka Ningki akan mengundang mereka makan malam. Banyak dari mereka menunjukkan harapan di mata mereka dan berpikir cepat. Mereka berasal dari Kekaisaran Kintang, begitu pula Ningki. Dengan identitas ini, mungkinkah mereka bisa mengikuti Ningki? Dikatakan bahwa sejumlah besar murid muda dari Champion Markis Manor telah menghilang tanpa jejak. Dikabarkan bahwa mereka pergi jalan-jalan dengan Ningki. Menara Yunwu. Begitu Ningki naik ke atas, semua pengunjung terkejut. Pelayan itu buru-buru mengikuti Ningki. Adapun dingling, dia sudah pergi ke Dragonfield bersama kelompoknya. Kosongkan beberapa tabel. Ningki berkata dengan ringan. Tanpa menunggu pelayan berbicara, semua pengunjung di dekatnya berdiri dengan bijaksana dan memilih untuk berbagi meja dengan yang lain, menyerahkan meja mereka. Ketika Huang Fu Tao dan yang lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lagi. Ini adalah restoran Cloud Mist. Ketika mereka bepergian, mereka telah mendengarnya. Ada banyak Dozong dan Dozun yang datang ke sini untuk makan. Kadang-kadang, akan ada Do Science dan Do Emperor's. Status Ningki luar biasa bisa menerima perlakuan istimewa di sini. Setelah mengobrol sebentar, Ningki mengetahui apa yang telah mereka alami selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak punya simpati pada mereka. Bahkan dia telah mengalami bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, apalagi Huang Fu Tao dan yang lainnya. Momo-momong, aku belum memperkenalkan kalian. Ini adalah penguasa pavilion langit dan bumi, sarjana langit dan bumi. Ningki tersenyum dan melirik cendikiawan langit dan bumi. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka mengira pemuda di sebelah Ningki adalah pelayan Ningki karena ketika dia berjalan, dia selalu tertinggal di belakang Ningki sejauh setengah panjang tubuhnya. Mereka tidak mengira dia akan menjadi pemimpin pavilion langit dan bumi, sarjana langit dan bumi. Ketika tanah terlarang tulang kering dan kerajaan ilahi dari timur bertempur, ada juga utusan yang pergi ke Kekaisaran Kintang untuk merekrut orang-orang kuat. Tentu saja, mereka sangat mengenal cendikiawan langit dan bumi. Dari percakapan tadi, cendikiawan langit dan bumi sudah mengetahui identitas Huang Fu Tao dan yang lainnya. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Orang-orang ini berasal dari tempat yang sama dengan Ningki, dan hubungan mereka tidak dalam. Dia tidak perlu terlalu intim. Bahkan cendikiawan langit dan bumi mengikuti Ningki seperti seorang pelayan. Perbedaan di antara kita benar-benar seperti perbedaan antara manusia dan semut. Semua orang menghela nafas lagi dalam hati. Saudaraku, apakah sesuatu yang besar terjadi di ibu kota baru-baru ini? Ningki bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat seorang pengunjung restoran terus-menerus menatapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pelanggan sangat gembira. Dia segera berlari ke arah Ningki dan menceritakan semua yang terjadi di ibu kota dengan suara pelan. Naga dan iblis, sembilan istana dan delapan sekte, dan empat klan besar. Mereka semua ada di sini. Mereka pergi ke Dragonfield. Ningki sedikit mengernyit. Senior Ning, aku khawatir harta karun telah muncul di Dragonfield. Sarjana langit dan bumi berkata dengan tergesa-gesa. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Ningki tersenyum tipis dan dengan santai memberi pengunjung itu sepotong batu dewa pemurnian tingkat rendah. Meski pengunjung restoran itu sedikit kecewa, dia tetap kembali ke tempat duduknya dengan puas. Yang lain memandangnya dengan iri dan cemburu, menyesali karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pertama. Karena kalian sedang keluar, kalian tidak bisa datang ke sini tanpa bayaran. Apakah kalian ingin pergi ke Dragonfield bersamaku untuk melihatnya? Ningki memandang Huang Fu Tao dan yang lainnya dan tersenyum. Benar-benar, kita bisa pergi juga. Huang Fu Tao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka sedikit terkejut. Tentu saja. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Huang Fu Tao dan yang lainnya dengan cepat mengangguk, menyatakan bahwa mereka harus pergi ke lapangan naga bersama Ningki. Ning senior, Su Hengtau mengerahkan seratus ribu tentara kali ini, dan naga serta iblis tidak menghentikannya. Jelas, mereka membutuhkan begitu banyak orang untuk pergi ke lapangan naga. Apakah anda ingin saya kembali ke surga dan pavilion bumi dan bawa beberapa orang ke sini? Sarjana langit dan bumi berkata dengan suara rendah. Tidak perlu. Tunggu aku sebentar. Ningki tersenyum dan segera menghilang di depan semua orang. Cara seperti itu membuat Huang Fu Tao dan yang lainnya pergi di ketakutan. Huang Fu Fei, apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan di masa lalu? Minta maaf pada kakak Ning nanti. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu dapat kembali ke Kekaisaran Kintang. Huang Fu Tao berkata pada Huang Fu Fei dengan dingin. Huang Fu Fei tersenyum pahit dan mengangguk. Sarjana langit dan bumi penasaran, jadi dia bertanya tentang hal itu. Yang lain tentu saja tidak berani diam, jadi mereka memberitahunya beberapa hal menarik tentang Ningki dalam beberapa kata. Misalnya, dalam kompetisi Kota Kekaisaran, Ningki mengalahkan banyak jenius di ibu kota saja. Sekarang, mereka tidak hanya merasa terhina, tetapi mereka juga merasa terhormat. Bagaimanapun, mereka telah bertarung dengan Ningki, dan ini akan menjadi simbol status mereka di masa depan. Apa yang kamu bicarakan? 997. Ningki memandang Huang Fu Fei dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat, ketika Huang Fu Fei dipenuhi keringat dingin, Ningki berkata dengan lemah, bangun. Iya. Huang Fu Fei menghela nafas lega dan berdiri, gemetar. Senior Ning, apakah kamu baru saja pergi ke Cloud Rising Sek? Cendikiawan langit dan bumi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte Cloud Rising. Semua orang terkejut. Kemudian, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Mungkinkah Cloud Rising Sek yang telah menghilang akan muncul lagi? Mereka akan segera tiba. Ningki tersenyum tipis. Semua orang menantikannya. Sekte Awan meningkat. Sejak Zhu Chen dipermalukan oleh Ningki, lebih dari separuh pembudidaya di sini telah pergi. Takut para ahli keluarga Zhu akan melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka. Feng Ning, aku tidak menyangka Sekte Cloud Rising akan lenyap hanya dalam waktu satu tahun. Ngomong-ngomong, itu semua salah Ningbaixuan. Set, pelankan suaramu. Ningbaixuan sekarang adalah seorang penggarap pertempuran dan alam. Jika dia mengetahui bahwa kamu menjelek-jelekannya di belakang punggungnya, dia mungkin akan menamparmu sampai mati. Apa yang Anda takutkan? Dia tidak ada di sini. Jadi bagaimana jika dia berada di Dou dan Rilem? Mungkinkah ia dapat mendengar apa yang saya katakan? Beberapa dou-seng tiba di Cloud Rising Sek. Salah satu dari mereka tampaknya tidak senang dengan Ningki. Feng Kong berdiri di samping mereka dan tidak berkata apa-apa. Dia memandang Cloud Rising Clan dengan nostalgia dan menghela nafas dalam hati. Senior, bisakah kamu menjadi Master Sekte Feng Kai? Beberapa penggarap ranah dou-seng dari Cloud Rising Market dengan hati-hati berjalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka sepertinya mengenali Feng Ming, dan ekspresi terkejut terlihat di matanya. Bukankah Sekte Cloud Rising menghilang? Mengapa Feng Ming ada di sini? Mungkinkah dia tidak pergi bersama Cloud Rising Sek? Feng Ming menganggup dengan tenang. Orang-orang itu langsung merasa agak canggung. Mereka telah mengambil alih wilayah orang lain, dan sekarang setelah mereka melihat orang tersebut, agak sulit untuk dijelaskan. Untungnya, Feng Ming tidak mempedulikan hal-hal seperti itu. Dalam hatinya, dia bukan lagi pemimpin Sekte dari Sekte Awan yang meningkat. Feng Ming, kita harus pergi ke Dragonfield sekarang setelah kita selesaikan. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan naga dan iblis di sana. Apakah memang ada harta karun di sana? Dou-seng, yang sebelumnya tidak puas dengan Ningki, mengerutkan kening dan berkata. Oke, ayo pergi. Feng Kong mengangguk. Saat semua orang hendak pergi, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Seorang wanita tiba-tiba muncul di depan semua orang. Penatua, Penatua Meng. Feng Ming berteriak. Meng Kingling melirik Feng Ming dan sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Saudara Feng. Penatua Meng. Mungkinkah Master Ningbaixuan di Cloud Rising Sek, Meng Kingling? Para petani di dekatnya terkejut. Meng Kingling telah menghilang bersama Cloud Rising Sek selama lebih dari setahun. Sekarang dia muncul kembali dengan cara yang aneh, mungkinkah? Sebelum semua orang masih dalam keadaan kaget, seberkas cahaya bersinar satu demi satu. Dalam sekejap mata, semua orang terkejut melihat ada ratusan orang berdiri di belakang Meng Kingling. Tingkat budidaya terendah di antara mereka adalah di kelas Dou-sun. Adapun lusinan orang dengan aura terkuat, kemungkinan besar mereka adalah kelompok legendaris Dou-di yang telah menekan sembilan klan besar. Dongfang Hau-ji. Kasim berpakaian brokat peringkat ketiga, Dongfang Hau-ji. Seseorang mengenali pemuda tampan berbaju putih itu. Auranya saat ini sangat dalam dan tak terukur. Kemungkinan besar dia sudah menjadi Dou-sun atau bahkan Dou-seng. Sudah berapa tahun. Sangat tidak mungkin untuk melihatnya dengan akal sehat. Tampaknya semua orang yang mengikuti Ningki tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dou-seng yang tidak puas dengan Ningbaixuan sudah menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Jadi ini adalah tanah Dong-suan. Li Mingye sedikit bersemangat. Fakta bahwa dia dibawa ke sini berarti Ningki lebih percaya padanya. Bei Hongkyu, Wang Su, Ding Zhangsun, dan para tetua lainnya dari sekte Cloud Rising juga berada di antara kerumunan. Cara mereka memandang Feng Ming agak aneh, tapi mereka tidak merasa bersalah. Feng Ming telah membuat pilihan yang salah saat itu dan merasa sedikit iri pada Ningki. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti semua orang ke War God Hall. Dia telah melewatkan kesempatan ini. Sedangkan bagi mereka, mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menerobos keranah Dou-di. Namun, sejak mereka pergi ke War God Hall, budidaya mereka telah meningkat beberapa tingkat. Diperkirakan mereka akan mampu menerobos keranah Dou-di dalam waktu seratus tahun. Hal ini tidak terbayangkan saat itu, sehingga mereka tahu bahwa pilihan mereka tidak salah. Elder Meng, Saudara Ning masih menunggu kita di ibu kota. Ayo pergi. Kata Timur Hauji lemah. Oke. Meng King Ling mengangguk. Kemudian, semua orang terbang ke arah ke Kaisaran Jiu-shu. Setelah mereka pergi, Feng Ming dan yang lainnya juga pergi. Di antara mereka, ekspresi Feng Ming agak jelek. Yang lain ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Adapun Cloud Rising Market, secara alami telah dibubarkan hari ini. Tidak ada yang berani tinggal di Cloud Rising Sek. Bukankah itu berarti mencari kematian? Kekaisaran Jiu-shu. Ibu kota. Banyak sosok menerobos udara dan mendarat di depan menara Cloud Miss. Beberapa polisi dari sekte penjara hitam di ibu kota mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Mereka ingin memarahi mereka, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang datang sangat kuat. Setidaknya mereka adalah ahli di bidang Dou-di. Mereka hanya bisa berdiri di dekatnya dan mengamati dengan cermat. Para ahli ranah Dou-di ini berasal dari tempat lain. Beberapa dari mereka terlihat sangat familiar, tapi saya tidak ingat siapa mereka. Tunggu, apakah mereka dari Cloud Rising Sek? Ning Beixuan telah muncul kembali di dunia Jiu-shu. Sekte Cloud Rising juga muncul kembali. Wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi heran. Benar saja, saat berikutnya, Ning Ki sudah memimpin semua orang keluar dari restoran Mystic Cloud. Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Dong Fang Hao Ji, lalu menangkupkan tangannya ke arah Meng Qingling. Salam, Guru. Meng Qingling tersenyum dan mengangguk. Semuanya ada di sini. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Mereka sudah berangkat. Jika kita ingin mengejar mereka, kita harus menggunakan beberapa metode yang tidak biasa. Ning Ki tersenyum. Metode yang tidak biasa. Jejak keraguan muncul di mata semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hukum petir di tubuh Xiao Ji secara bertahap menyebar dan mencakup ratusan orang. Saat berikutnya, polisi dari Sekte Penjara Hitam dan para penggarap yang menonton terkejut menemukan bahwa dalam sekejap mata, Ning Beixuan dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Sepertinya Ning Beixuan dan yang lainnya akan pergi ke Dragon Field. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Aku dengar ada kultifator tingkat menengah Dou dan Rilem di daratan Naga, 9 istana, 8 sekte, dan 4 klan besar. Aku khawatir Ning Beixuan akan masuk ke dalam perangkap mereka. Beberapa orang tidak optimis. Saya akan membuka taruhan. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke sini dan memasang taruhan Anda. Seseorang berkata dengan suara yang jelas. 998. Kerajaan Buddha di Barat. Ning Ki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pintu masuk ke Dragon Field berada di kota kecil di Kerajaan Buddha Barat. Ketika mereka tiba, Su Heng Tau dan yang lainnya sudah tiba. Ratusan ribu orang menyerbu kota kecil itu, membentuk lautan manusia. Masih ada orang yang bergegas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kelompok Ning Ki yang terdiri dari beberapa ratus orang tidak menarik perhatian khusus. Ada batasan waktu untuk pembukaan Dragon Field. Menurut waktunya, kita harus menunggu setidaknya satu setengah tahun. Meng King Ling berdiri di samping Ning Ki dan memandang kota kecil itu. Jejak kenangan muncul di matanya. Ketika dia masih muda, dia pernah memasuki Dragon Field. Saat itulah kebencian antara dia dan Fang Seng Nan terbentuk. Namun, sejak ditemukannya Dragon Field, semua keluarga besar telah mengikuti aturan dengan ketat. Yaitu tidak pernah pergi sejauh 50 ribu mil. Itu karena 30 ribu tahun yang lalu, ketika sembilan keluarga besar baru saja muncul di Dong Suan, ada beberapa Dodi yang memasuki Dragon Field bersama-sama dan pergi ke kedalaman 50 ribu mil. Pada akhirnya, tidak ada kabar tentang mereka. Pada dasarnya, setiap kali mereka memasuki Dragon Field, akan ada 70 hingga 80 persen dari mereka yang meninggal atau hilang. Kebanyakan dari mereka menyelam sedalam 50 ribu mil. Belakangan, seseorang menetapkan aturan ini. Sejak itu, tingkat kelangsungan hidup memasuki Dragon Field telah meningkat beberapa kali lipat. Satu setengah tahun. Begitu lama. Ningki sedikit mengernyit. Namun, dalam satu setengah tahun, mal pembantaian naga seharusnya sudah diperbarui sepenuhnya. Dia masih memiliki beberapa ratus juta koin pembunuh naga dan banyak batu dewa spiritual di tas luar angkasanya. Ningki menantikan mal pembantaian naga yang baru untuk melihat apakah ada benda suci yang dijual. Jika ada, setidaknya dia tidak perlu khawatir untuk mencapai ranah dodan. Penginapan di sini sepertinya penuh. Sarjana langit dan bumi tersenyum pahit. Bagaimana mungkin sebuah kota yang hanya bisa menampung puluhan ribu orang tiba-tiba merasa tidak senang dengan masuknya ratusan ribu orang secara tiba-tiba. Beberapa keluarga dan sekte bahkan mendirikan kemah di puncak gunung. Ningki tersenyum tipis dan melirik kerumunan. Para tetua dan murid yang memiliki token murid sekte luar tersenyum diam-diam. Di depan semua orang, ratusan orang menghilang lagi. Koordinatnya telah dikunci. Jika waktunya tepat, mereka bisa langsung muncul di sini. Ini cendikiawan langit dan bumi sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya, dia sudah menebak beberapa petunjuk. Kemungkinan besar Ningki memiliki cara untuk melakukan perjalanan antara dua tempat tersebut. Tidak semua orang kembali ke kuil Dewa Perang. Meng Qingling, Dongfang Hauji, Li Mingye, Zhang Long, Zhao Hu, Niu Da Zhuang, Luo Tianhua, Fang Mo, Fang Bai, dan puluhan lainnya tetap berada di sisi Ningki. Selain Li Mingye dan Luo Tianhua, sisanya adalah kultifator Dongsuan. Jarang sekali mereka kembali, jadi mereka tentu saja enggan kembali ke kuil Dewa Perang. Siapakah orang-orang ini? Ratusan orang hilang. Langkah bagus. Pemimpinnya tampaknya adalah penggarap alam Dou Dan. Wanita berambut ungu di sampingnya sepertinya memiliki aura yang lebih kuat dariku. Oh, dua penggarap tahap Dou dan tahap awal. Di daratan saat ini, mereka dapat dianggap sebagai faksi biasa. Ningki dan kelompoknya telah menarik perhatian beberapa penggarap alam Dou Dan di dekatnya. Namun, tidak ada seorang pun yang maju untuk menyambut mereka. Tiba-tiba kerumunan di depan mereka terbelah seperti air mengalir. Zhu Sizi berjalan bersama Zhu Dan Si dan murid keluarga Zhu lainnya. Tuo Basun, Wenren Muyue, Su Hengtau, dan yang lainnya mengikuti di samping mereka. Leluhur, itu dia. Zhu Chen tiba-tiba melompat ke girangan dan menunjuk ke arah Ningki. Hem, dia di sini juga. Kegembiraan terpancar di mata Tuo Basun. Mata Wenren Muyue sangat dingin. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Dia, siapa? Zhu Sizi tercengang. Zhu Dan Si bereaksi dan melirik Ningki. Apakah penggarap alam Dou Dan yang mempermalukan keluarga Su saya? Namanya Ningbaixuan. Ningbaixuan. Ketiga kata tersebut langsung menarik perhatian beberapa penggarap setempat. Penggarap dari benua lain tidak terlalu terkesan dengan ketiga kata ini, tetapi kultifator lokal mana yang tidak mengenal Ningbaixuan. Ketika Ningki menekan sembilan klan super, berita menyebar seperti wabah. Bahkan para penggarap kerajaan Buddha di surga barat pun akrab dengan tiga kata ini. Leluhur, ini dia, Ningbaixuan. Zhu Chen menganggup dan menatap Ningki dengan gigi terkatuk. Para tetua, pemimpin sekte, dan murid dari sembilan keluarga besar serta 35 sekte teratas yang mengikuti di belakang juga tiba di depan dan melihat Ningki. Dia benar-benar datang ke sini. Tidakkah dia mendengar bahwa keluarga Zhu juga ada di sini? Mata Yuan Daohan bersinar karena terkejut. Tuoba Suefeng memelototi Ningki. Di sampingnya, mata kebencian Tuoba Siuk Siao tampak muncul. Mereka bukan satu-satunya. Tetua klan lainnya membenci Ningki di dalam hati mereka. Klan mereka hancur karena Ningki. Nenek Moyang Doudi dari klan mereka sudah mati atau hilang. Hilang tidak ada bedanya dengan mati di mata mereka. Di sisi lain, pemimpin sekte dan tetua dari 35 sekte teratas memandang Ningki dengan kaget dan sedih. Hanya sekte Jadepil yang memiliki dendam terhadap Ningki. Banyak orang dari sekte lain bahkan belum melihat wajah asli Ningki. Bagaimanapun, kebangkitan Ningki terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Eh, Timur Hauji. Para murid keluarga Dongfang memandang Dongfang Hauji dengan kaget. Fang Mo dan Fang Bai. Anda bersama Ningbaixuan. Para tetua keluarga Fang memiliki sedikit kemarahan di mata mereka. Fang Bai kaget. Dia masih sedikit takut pada doseng Rilem Patriarch. Dia tanpa sadar melirik kakak laki-lakinya dan menemukan bahwa Fang Mo tidak berekspresi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Patriarch Alam Doseng. Hati Fang Bai menjadi tenang. Apakah yang di samping Oriental Hauji adalah Oriental Yuluo? Sepertinya itu dia. Sial. Jadi dia pergi bergabung dengan Ningbaixuan. Pengkhianat. Semua orang mengertakan gigi di dalam hati. Saya mendengar bahwa Anda sangat arogan dan meremehkan keluarga Su. Su dan Si maju dua langkah dan berdiri di depan Ningki. Mendengar itu, semua orang tahu bahwa keluarga Su akan menyerang Ningki. Jika Ningki tahu apa yang baik untuknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup jika dia menyerah sekarang. Mata mereka yang sombong tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Ningki menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Permisi. Hai. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ningki dengan kaget. Dia memang orang gila, sombong, terlalu sombong. Su dan Si tertegun sejenak. Dia pikir dia salah dengar dan tanpa sadar bertanya, apa katamu? Ku bilang, anjing baik, jangan menghalangi jalan. Apa kamu mendengar saya? Ningki memandang Su dan Si dan mengucapkan kata demi kata. Leluhur. Bunuh dia. Sombong sekali. Apakah menurut Anda keluarga Su adalah salah satu dari sembilan keluarga besar di Dongsuan? 999. Wajah Ningzi menjadi dingin saat dia melangkah maju. Hukum petir di tubuhnya melonjak di sekelilingnya. Murid keluarga Su segera menutup mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi ketidakpastian. Sisi lain memiliki dua penggarap pertempuran dan alam. Su Sizi mengerutkan ke Ning. Menurut informasi, Ningki adalah satu-satunya penggarap pertempuran dan alam di Dongsuan. Sekarang penggarap pertempuran dan alam lainnya telah muncul dan tampaknya memiliki jejak aura klan iblis, Su Sizi segera menjadi lebih waspada. Arogan. Terlalu sombong. Su dan Si meraung marah dan mengabaikan Ningzi. Kekuatan hukum yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, sosok Ningzi bergerak dan dia merasakan benturan keras di dadanya. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Su Sizi melambaikan tangannya dengan ringan dan dengan mudah menangkap Su dan Si. Apa yang sedang terjadi? Wajah Su dan Si dipenuhi amarah. Menundukkan kepalanya, dia melihat bekas telapak tangan sedalam tiga inci di dadanya. Melihat ini, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang, tetapi pihak lain mampu meninggalkan bekas telapak tangan di dadanya. Jika telapak tangan itu malah mengenai kepalanya. Su dan Si tanpa sadar menelan pemikiran itu. Sangat cepat, kekuatan hukummu berhubungan dengan kecepatan. Su Sizi menyipitkan matanya ke arah Ningzi. Ningzi berbalik dengan arogan, bahkan tidak memandangnya. Su Chen tercengang. Tetua keluarganya telah dikalahkan dalam satu gerakan. Yang terpenting, Ningbei Xuan tidak menyerang sama sekali. Itu adalah gadis kecil di sampingnya. Para tetua dan murid dari sembilan klan besar dan 35 sekte teratas akhirnya bereaksi. Jadi Ningki tidak sendirian. Selain dia, ada juga seorang kultifator Dou dan Rilem di sisinya. Siapa lelaki ini? Dia tahu dia sedang menghadapi keluarga Zu dan masih berani berbicara kasar. Apakah dia juga seekor naga dan iblis, murid dari sembilan istana dan delapan sekte? Kelihatannya tidak. Lihat? Naga dan iblis. Sembilan istana dan delapan sekte juga ada di sini. Sekelompok orang berjalan perlahan dan berhenti di samping Su Sisi. Mereka tersenyum dan memandang Ningki dan yang lainnya. Tiba-tiba, mata orang-orang di istana iblis kekaisaran berhenti sejenak, dan kemudian tertuju pada Ningsi. Kamu iblis. Fukun mengerutkan kening. Tetua alam Dou dan tahap tengah dari istana iblis kekaisaran tidak mengatakan apapun. Namun, matanya sama dengan yang lain saat dia menatap Ningsi. Wanita ini iblis. Iblis Dou dan Rilem. Aneh. Selain tanah klan iblis kuno, sebenarnya ada klan iblis yang bisa menerobos ke alam Dou dan tidak, auranya tidak terasa seperti binatang buas. Sebaliknya, auranya terasa seperti binatang buas. Mungkin karena orang yang melihatnya dapat melihat semuanya dengan lebih jelas, Zhongsun Yi dari Kuil Holo Jade adalah orang pertama yang menemukan bahwa ada yang salah dengan aura Ningsi. Aku bukan iblis. Ningsi berkata dengan ringan. Baru pada saat itulah klan iblis berubah bentuk dari istana iblis kekaisaran menghela nafas lega. Jika klan iblis terlibat dengan klan manusia, itu akan menjadi skandal besar bagi istana iblis kekaisaran mereka. Namun, jika itu bukan iblis. Kamu adalah binatang iblis. Fukun mengerutkan kening. Apa hubungannya ini denganmu? Ningsi menjadi tidak sabar. Pandangan pihak lain benar-benar tidak menyenangkan. Beraninya kamu, binatang iblis. Klan iblis berubah bentuk dari istana iblis kekaisaran marah dengan nada suara Ningsi. Sebagai iblis, binatang iblis hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh klan iblis kuno. Kini, mereka justru berani bersikap kasar pada tuannya. Bukankah ini sebuah pemberontakan? Ningki menatap dingin ke arah kelompok klan iblis yang berubah bentuk. Atribut mereka ditampilkan dengan jelas di antar muka. Diam. Ningki berkata dengan ringan. Apa hakmu untuk berbicara? Ngomong-ngomong, kamu adalah Ningbaixuan itu. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami artefak dharma Anda? Song Sun Yi mencibir. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Baru saat itulah mereka bereaksi. Mereka awalnya mengira orang-orang ini secara tidak sengaja bentrok dengan klan Su. Menurut Song Sun Yi, orang ini adalah satu-satunya penggarap alam Dou dan Didongshuan, Ningbaixuan. Kamu ingin melihat artefak dharmaku? Berapa banyak nyawa yang Anda siap untuk melihatnya? Ningki berkata dengan ringan. Menarik. Song Sun Yi tersenyum. Satu naga, satu iblis, delapan istana, delapan sekte, dan empat klan besar telah mengepung kelompok Ningki dengan pemahaman diam-diam. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan leher mereka dengan antisipasi di mata mereka. Ekspresi Mengkingling, Dongfang Haoji, Fangmo, dan yang lainnya tidak berubah. Namun, Huangpu Tao dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menikmati kehidupan yang baik dengan mengikuti Ningki, tetapi dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh sekelompok penggarap alam Dou dan yang ganas. Pihak lain secara publik diakui sebagai kekuatan terkuat di benua ini. Tidak satu pun dari mereka yang tertinggal. Saudara Huangpu, apa yang harus kita lakukan? Tubuh Kong Tianqi bergetar tak terkendali. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada kipasnya. Dia sudah mengutuk Ningki di dalam hatinya. Orang ini punya banyak musuh. Dia seharusnya tidak membawa mereka ke kematian. Jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang menahannya. Huangpu Tao mengirimkan suaranya dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu bahwa transmisi suara mereka telah didengar oleh semua penggarap alam Dou dan yang hadir. Wajah semua orang segera menunjukkan senyuman mengejek. Kamu ingin membunuh orang hanya untuk melihat artefak sihirmu. Pantas saja mereka bilang kamu sombong. Ayo, 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 kami memiliki total lebih dari 20 penggarap alam Dou dan tahap awal dan selusin penggarap alam Dou dan tahap menengah. Apakah menurut Anda itu cukup? Song Sun Yi menggoda. Nak, istana iblis kaisar tidak memiliki permusuhan denganmu. Kami tidak akan mengganggumu. Serahkan artefak sihir dan binatang iblis ini kepada kami. Kami tidak akan menyerangmu. Iblis transformasi alam Dou dan tahap tengah dari istana iblis kekaisaran berkata dengan lemah. Istana naga air kuno bukanlah pengganggu. Kamu bisa menyelesaikan dendam antara kamu dan keluarga Su secara pribadi. Serahkan saja artefak ajaib itu kepada kami. Tetua istana naga air kuno juga berkata sambil tersenyum. Di belakang kelompok naga berubah, ada tiga orang yang memandang Ningki dengan senyum sombong. Mereka tidak lain adalah tiga kaisar naga. Tidak ada yang tahu kapan mereka bergabung dengan istana naga air kuno. Ningbeiksuan, kamu pantas menerima ini. Untungnya, Anda mengusir kami bertiga hari itu. Kalau tidak, bukankah kami akan mati bersamamu hari ini? Kaisar naga kuno raksasa sangat gembira. Ganggu aku. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, beberapa lampu putih menyala di sekelilingnya. Little white, little gold, dan little fresh matte muncul di sebelah Ningki. Semuanya adalah binatang iblis bertransformasi alam Dou dan tahap awal. Pantas saja gadis berambut ungu itu menjadi hewan peliharaan iblisnya. Bagaimana dia membesarkan empat binatang iblis Dou dan Rilem sendirian? Seribu. Inilah yang dimaksud dengan menindas yang lemah. His. Menambahkan Ningbeiksuan saja, bukankah itu berarti ada lima ahli battle dan Rilem? Dengan kekuatan seperti itu, jika bukan karena naga dan iblis, sembilan istana, delapan sekte, dan empat keluarga besar, bukankah mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia ini? Para petani di dekatnya terkejut. Orang yang paling terkejut adalah mereka yang mengira mereka memahami Ningki. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan memiliki ahli pertempuran dan Rilem di sisinya. Ningbeiksuan, apakah menurutmu kamu bisa melawan kami dengan tambahan mereka berempat? Sebelum Zhongsun Yi dapat berbicara, Zhu dan Xi tidak bisa menahan tawa mengejek. Bagaimana jika kita memasukkan dia? Ningki tersenyum tipis. Sinar cahaya lain bersinar dan sosok malas perlahan muncul di depan semua orang. Bos, ada masalah lagi. Kata enam kecil dengan malas. Itu dia. Dongfang, Haoji dan yang lainnya menatap Little Six dengan kegembiraan terpancar di mata mereka, terutama Mengkingling, Fangmo, dan Fangbai. Mereka secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Little Six bertarung melawan sembilan keluarga besar dan membantu Ningki menekan sembilan keluarga besar. Selama ini, keberadaan Little Six sangat misterius di mata semua orang. Mereka tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. He he, binatang iblis lainnya. Namun, binatang iblis yang berubah bentuk peringkat dua jarang terjadi. Mulut Zhongsun Yi membentuk senyuman menghina. Siapa binatang iblis peringkat dua? Saya adalah binatang iblis. Seluruh keluargamu adalah binatang iblis. Sebagai naga langit kuno, bagaimana Little Six bisa mentolerir orang lain yang memanggilnya binatang iblis? Dia langsung meledak. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Zhongsun Yi langsung diselimuti oleh aura ini. Seketika, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin seolah sedang menghadapi binatang raksasa prasejarah. Setetes keringat mengalir dari dahinya. Aura ini. Wajah Zhongsun Yi menjadi sangat pucat karena bahkan seorang kultifator pertempuran dan rilem tahap akhir tidak dapat memberinya perasaan yang begitu menakutkan. Seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping jika pihak lain bergerak sedikit. Dia juga ada di sini. Ketiga kaisar naga segera menundukkan kepala. Karena aura Little Six hanya menutupi Zhongsun Yi, yang lain, termasuk klan naga air kuno, tidak menyadari sesuatu yang aneh. Satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres adalah para penggarap pertempuran tahap tengah dan rilem. Mereka menemukan bahwa Zhongsun Yi, yang kekuatannya hampir sama dengan mereka, menjadi sangat ketakutan setelah dimarahi oleh Little Six. Ini sangat aneh. Namun, para murid kuil hollow jade tidak merasakan hal ini. Misalnya, seorang tetua dari kuil giok berongga yang berdiri di samping Zhongsun Yi, seorang penggarap alam dou dan tahap awal, dengan marah mengaum karena teguran si kecil enam, beraninya kamu berbicara begitu kasar, jangan gunakan mulutmu. Dia telah memadatkan lebih dari 500 angkatan hukum. Ketika mereka meletus sekaligus, selain para penggarap dou dan rilem tahap menengah, orang-orang lain yang hadir merasakan jantung mereka berdebar. Pa! Terdengar suara yang tajam. Penatua kuil giok berongga itu menoleh untuk melihat Zhongsun Yi dengan ekspresi tercengang. Dia tidak percaya Zhongsun Yi akan menamparnya tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Mundur. Zhongsun Yi berteriak. Orang ini hampir menyebabkan kematiannya. Zhongsun Yi sangat yakin bahwa budidaya Little Six pasti melampaui tahap lanjut dou dan rilem. Dia takut bahwa dia adalah eksistensi legendaris dari alam kehidupan abadi. Eksistensi seperti itu, belum lagi dia. Bahkan jika semua leluhur tua dari sembilan istana dan delapan sekte, empat keluarga besar maju, mereka hanyalah semut kecil di depan enam kecil. Senior, aku baru saja menyinggung perasaanmu. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Zhongsun Yi dengan hormat menangkupkan tangannya dan berkata pada Little Six. Senior, apa yang telah terjadi? Zhongsun Yi memanggilnya Senior. Apakah dia seorang penggarap alam dou dan tahap akhir? Para tetua istana naga air kuno, istana kaisar iblis kekaisaran, Zuzizi dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Siapa orang ini? Wenren Muyue mengirimkan suaranya Ketua Basian karena terkejut. Tua Basian menelan ludahnya dan tersenyum pahit, aku juga tidak tahu. Namun, dia mengingat apa yang Hou Jin katakan sebelumnya. Hou Jin memberitahunya bahwa dalam perjalanan ke Cloud Rissingsek, dia bertemu dengan seorang tersangka penggarap alam dou dan. Tua Basian tidak menganggapnya serius dan berpikir bahwa itu hanyalah seorang penggarap alam dou dan tahap awal biasa. Tapi sekarang, tampaknya budidaya pihak lain jauh melampaui tahap awal dou dan rilem. Bahkan seorang penggarap alam dou dan tingkat menengah seperti Zong Sun Yi merasa takut sampai sejauh ini. Pihak lain setidaknya adalah dou dan rilem cultifator tahap akhir. Jika keberadaannya seperti itu, rencana Tua Basian perlu diubah. Karena di sekte Serigala Seraka, tidak banyak tetua dou dan rilem tahap akhir. Apakah naga dan iblis itu menendang lempengan besi? Mungkinkah orang yang baru saja muncul ini lebih kuat dari penggarap alam dou dan tingkat menengah? Aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Sungguh berharga melihat Zong Sun Yi dari Istana Virtual Giok mengaku kalah. Para pembudidaya di sekitarnya berpikir dengan kaget. Kebanyakan dari mereka merasa sombong. Situasi berubah dalam sekejap. Sejak Zong Sun Yi mengaku kalah, posisi kedua belah pihak telah tertukar. Pemimpin sekte dari 18 sekte utama Benua Langit Beladiri merasa sangat lega. Sebelumnya, naga dan iblis bertindak seolah-olah mereka adalah satu-satunya di Benua Langit Beladiri. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada sekte lokal. Sekarang setelah mereka bertemu dengan lempengan besi yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Zong Sun Yi, apa yang kamu lakukan? Binatang iblis tingkat dua saja sudah cukup untuk menakutimu sampai sejauh ini. Tetua Istana Sang Ching mencibir dan memandang Zong Sun Yi dengan jijik. Dia dan Zong Sun Yi tidak pernah berhubungan baik. Istana Sang Ching dan Istana Virtual Giok sering bertengkar karena kedua sekte tersebut berasal dari Benua yang sama. Sebelum dunia berubah, mereka adalah pesaing. Namun, setelah tetua menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan enam kecil sedang menatapnya. Dia tidak punya waktu untuk mengejek Little Six. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia berdiri terpaku di tanah. Kau ingin mencari masalah dengan bosku? Kenapa kamu tidak bertanya padaku dulu? Little Six mencibir sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Di belakangnya, gambaran ilusi naga raksasa tiba-tiba muncul, hampir menyelimuti seluruh dunia. Pada saat ini, terlepas dari tingkat kultifasinya, semua orang dapat merasakan sensasi yang sama seperti yang baru saja dirasakan Song Sun Yi. Kamu adalah sesepuh iblis. Seru tetua istana iblis kekaisaran. Tidak, kamu adalah tetua naga. Saya merasakan jejak aura naga. Tetua istana naga air kuno memandang si kecil dengan kaget. Jejak ketakutan muncul di matanya. Alam abadi. Susisi dengan getir menggerakkan sudut mulutnya. Jantungnya sudah mulai berdetak seperti drum. Kami punya mata tapi gagal melihat. Kami telah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan kami, senior. Naga, iblis, sembilan istana, delapan sekte, empat keluarga besar, semua penggarap pertempuran tahap tengah dan alam menangkupkan tangan mereka dan meminta maaf kepada enam kecil. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Ada keterkejutan, ketakutan, kepahitan, keterkejutan, dan sebagainya. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Anda harus bertanya kepada atasan saya tentang hal ini. Kata enam kecil dengan ringan. Bos. Semua orang akhirnya merasa ada yang aneh. Keberadaan seperti itu sebenarnya disebut, bos penggarap alam dou dan tahap awal. Banyak tatapan ngeri tertuju pada Ningki secara bersamaan. Ningki memandang Zhongsun Yi sambil tersenyum dan berkata, inilah artinya menindas yang lemah. Apakah kamu menerimanya? Saya menerimanya. Zhongsun Yi menatap Little Six dengan ngeri. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata pada Ningki dengan ekspresi mengjilat. Apakah kamu menerimanya? Ningki tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kami menerimanya. Pertempuran tahap tengah dan penggarap alam, yang awalnya tinggi dan perkasa, berbicara dengan suara rendah seperti seorang istri kecil yang telah dianiaya. Maka hukuman mati akan dihapuskan. Adapun hukumannya. Kamu, ya kamu, keluarlah dan bertarunglah dengan anakku. Ningki menunjuk ke arah Zhu dan Xi dan berkata, Daging segar kecil itu melangkah maju seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Dia memandang Zhu dan Xi sambil tersenyum dan meninju tinjunya. Terima kasih telah menonton!